Hai semuanya Mas Bro ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan bahas tentang copyright YouTube bagi Mas Bro yang suka bikin-bikin channel ya hati-hati banget tentang copyrightnya sekarang ah apa namanya virus itu kebijakannya dikurangi jadi lebih ketat jadi walaupun sekarang pakai beberapa detik apa namanya akun atau video atau konten mirip orang itu kita bisa dikasusin contohnya di video ini bro ini adalah video kita ya video saya nih Fajar Daily disini Fajar Daily bisa dilihat ya kita masuk ke kolom hak cipta ya banyak banget orang yang ngambil konten kita banyak banget Mas Bro lihat sendiri kalau nggak percaya nih ya nih dari sini terus kebawah 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 ini mungkin udah ada lima puluhan konten kita yang diambil orang lainnya lima puluhan ah sorry 42 42 orang yang udah ngambil video kita bro Wow ya bisa dilihat satu-satu ya udah bahkan udah ada yang apa namanya viewnya 58.000 mungkin video kita pun kurang dari itu ya di sini nggak dia ngambil 20% dari videonya Maksudnya dia itu mungkin dia ada kompilasi ya kompilasi video ya terus dia itu gabung-gabungin dia ngambil video kita dipotong juga jadi cuman 20% tapi ketetek disini terus ini ada 100% ngoutlook banget 100% ngambil video jadi video kita mungkin di download di upload ini 100% nggak modal wenteh ini 100% juga ini 50% ya ya baik setengahnya menyesal supaya salah satu persen dan ada yang sepuluh persen loh ini dari musik religi disini disini TV V9 official habisnya ngambil 10% kok dari konten dia misalnya konten dia 10 menit dia cuman dia ngambil video kita itu satu menit kan ini bahasanya seperti itu 10% juga ada 100% 70% 30% macem-macem ya di sini ya macem-macem ini pada ngambil video kita nih enggak ada yang enggak ada yang izin nih jadi gini ah orang-orang ini enggak ada yang izin ke saya ya enggak email enggak apa enggak WhatsApp yang kaki saya WhatsApp paling email tapi kayaknya enggak ada yang email tinggal ngambil doang makanya diketek disini pun walaupun cuma 10% 30% apalagi sampai 100% yang cuman menjiplak toh itu tetap ketek jadi kalau misalnya saya mau nih tinggal diklik aja klik satu ya dia centang salah satunya ini yang mau yang mau saya hapus terus minta penghapusan tak pencet ini klik minta penghapusan kena strike satu dia Oh iya kena strike satu tapi ya udahlah biarin karena channel saya ini ya yang mau yang mau ambil silahkan ambil asal enggak jelek-jelekin channel ini sih no problem tadi konten kita konten saat ini mas bro bagi mas bro yang lagi bingung mau bikin konten apa kalau misalnya konten kita itu bagus terus berguna bagi mas bro udahlah ambil aja yang penting tujuannya positif dan enggak jelek-jelekin channel ini sih kita enggak no problem jadi enggak enggak akan kita itu kena strike enggak akan wajib strike lah biarin aja lah sama-sama cari duit kan gitu kan biarin aja tapi aja ya kalau misalnya 100% kayak gini harusnya ya jangan lah bro jadikan masa iya kita ngambil trok ditulis di upload tanpa nambahin apapun gitu jadi kelihatannya itu gak modal banget istilahnya itu iya sih mau jadi konten kreator tapi caranya jangan gitu-gitu banget gitu ngambil 100% ya harusnya diedit lah atau ditambahlah biar 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 nggak 100% ya 30% ke 40% 10% gitu kan bagus videonya jadi beda-beda sama channel saya akan gitu ini ada 42 orang yang ngambil konten kita nggak masalah sih ambil aja jadi kalau bagi mas bro yang perlu ambil aja nggak papa yang penting enggak jelek-jelekin channel ini gitu kita nggak masalah apa yang mau kita tekanin di sini adalah channel yang seperti ini bro kalau misalnya posisinya belum dimonet itu susah lu dapet apa namanya susah lu dia diaprove kenapa karena walaupun saya nggak ngajuin strike ya tak biarin aja jadi dia nggak ada teguran tuh di akunnya dia cuman di YouTube sana itu udah kita ke detek bahwa si akan ini yang ngetek ya ngetek otomatis YouTube bukan saya kan gitu dia otomatis ke situ jadi yang ngetek kan YouTube Oh akun ini ngambil video dari saya di ngasih YouTube ngasih tahu nih bahasanya gitu YouTube kan misalnya orang itu upload video terus YouTube ngasih tahu bahwa konten yang dia upload tuh ngambil dari tempat kita YouTube ngasih berarti kan YouTube tahu walaupun saya ngajuin strike berarti YouTube tahu jadi sangat kecil kemungkinan channel yang udah seperti ini ya ngambil-ngambil seperti ini dimonet ya kecuali kalau misalnya Mas Bro udah monet kalau udah monet sih no problem kalau misalnya si pemilik akciptanya nggak ngajuin strike ya ngajuin setis no problem soalnya kita udah pernah bicara sama orang yang kita memang minta videonya kita ambil video videonya di di tempat dia itu ada kayak gininya tapi emang dia enggak strike is no problem asal dia enggak strike enggak papa kalau udah dimonet sih namanya dimonet diterima dia nggak bakal YouTube enggak enggak ngeliat lagi ya kan enggak enggak review lagi maksudnya cuman kalau posisinya itu sebelum dimonet jangan bro jangan sekali-sekali ngambil video orang lain karena kebanyakan ditolak karena konten konten duplikat bisa ditolaknya itu karena konten di konten duplikat menduplikat video atau konten mirip orang lain bro jadi gitulah ya dan sekarang untuk kebijakan fire use itu juga semakin susah yang masuk bisa lihat notifikasi yang dari YouTube kalau misalnya aku sekarang buka YouTube itu lebih susah sekarang jadi konten-konten kayak kompilasi video kayak dulu salon sadana ya terus kalau sekarang apa yang kayak gitu-gitu lah poin yang gabung-gabungan gitu itu sekarang susah dimonet terus konten-konten kayak meme-meme Indonesia kayak lucu-lucu digabung jadi satu itu itu susah juga dimonet karena disini kebijakan fair use-nya udah ditekening banget jadi sangat nggak boleh ngambil konten orang lain bro jadi ya istilahnya mulai dari hari ini ini semakin berat loh apa namanya channel baru itu dimonet semakin berat channel baru dimonet jadi yang udah dimonet ya dijaga gitu jangan sampai kena strike tiga kali kan abis ya gitu bikin channel baru kan sayang banget ya karena sekarang sulit banget untuk diterima monetisasi jadi copyright dikit aja udah nggak diterima sekarang bro mungkin karena memang apa namanya kreator YouTube yang jadi IPP atau YouTube partner program itu udah banyak mungkin ya jadinya YouTube itu sekarang semakin memperketat orang yang jadi youtuber yang mau dipasangin iklan atau IPP ya mungkin sekian informasi dari kita Mas Bro jangan lupa like dan subscribe channel ini lah dan share sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati